Dari pemeriksaan luar kita temukan ada luka-luka, dominannya adalah di wajah, tapi juga ada luka di dekat punggung. Jadi kalau lukanya ada memar, ada luka lecet, kemudian ada luka robek juga. Kalau yang menyebabkan kematiannya apa? Yang di kepala. Itu apa dok? Akibat seperti apa? Benturankah atau ibu? Penyebabnya kekerasan tumpul. Jadi kalau yang dominan itu adalah sebenarnya memar. Memar yang di wajah sama ada yang di kepala juga. Nah yang menimbulkan kematian itu ada yang di kepala. Itu yang luka terbuka seperti apa? Luka terbukanya itu dangkal kok. Nggak menimbulkan apa-apa. Tengkoraknya yang bagian luka terbukanya juga nggak masalah. Itu justru adalah di bagian kepalanya yang menimbulkan kematian. Karena di situ dia patah, tulangnya, tulang tekoraknya patah. Kemudian ada perdarangan juga yang lumayan luas. Di, apa namanya, di dalam rumah tekorak. Itu yang pasti itu bisa menimbulkan kematian. Itu meninggalkan di lokasi atau setiap lokasi? Ya di bawah ke sini sudah meninggal. Karena langsung di bawahnya adalah kekorensi, nggak berbeda. Itu memang sudah meninggal. Berapa lalu, dok, pemeriksaan kematian? Kalau dari pemeriksaan luar jenazah yang dilakukan kemarin, itu kan datang ke rumah sakit itu kurang lebih sekitar jam setengah empat. Setengah empat pagi, ya berarti masih kurang dari dua belas jam di pemeriksaan kamu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.